Penembak Donald Trump teridentifikasi sementara laga final Argentina versus Colombia sempat diwarnai kericuhan, selengkapnya dalam kilas mancanegara. Inilah Thomas Crookes, pria berusia 20 tahun ini disebut sebagai pelaku penembakan terhadap kandidat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat berkampanye di Pennsylvania. Ia diduga melepaskan beberapa tembakan dari atap gedung di luar lokasi kampanye. Motif penembakan dan orang-orang yang diduga terlibat masih diselidiki. Israel lagi-lagi membombardir Kamnu Seirat Gaza, Palestina. Sedikitnya 17 warga Gaza tewas dan 50 orang lain terluka akibat serangan. Serangan minggu dini hari itu terjadi kurang dari 24 jam setelah Israel menyerangkan Yonis yang menewaskan lebih dari 90 orang dan melukai 300 orang lainnya. Kick-off laga final Copa America antara Argentina dan Colombia sempat tertunda 30 menit karena ribuan penonton lucu di luar stadion. Kekacauan terjadi saat para pendukung yang tidak memiliki tiket memaksa masuk stadion. Sejumlah pendukung bahkan nekat melompati gerbang masuk stadion Hard Rock. Dalam final Copa America, Argentina meraih gelar juara usai menundukkan Colombia 1-0. Gol Argentina dicetak Lautaro Martinez di masa perpanjangan waktu. Bagi Argentina, ini adalah gelar ke-16 mereka di ajang Copa America. Dengan gelar ini bahkan timnas Argentina sukses melakukan back-to-back juara. Di pertandingan lain, menang dramatis melawan Inggris dimana Spanyol sukses memenangkan final Euro 2024. Ribuan pendukung, sorak-sorak bergembira merayakan kemenangan tim sepak bola Spanyol. Ribuan pendukung juga melakukan aksi konvoy di jalan atas kemenangan Spanyol.